Intro Setelah gerakan 30 September gagal, beberapa pelaku gerakan dari Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa pimpinan Letkol Untung Syamsuri melarikan diri ke Jawa Tengah. Mengutip artikel berjudul, Cakrabirawa dalam kekuatan militer era kepemimpinan Soekarno tahun 1962-1967 yang ditulis Aldi Septian dari Prodi Ilmu Sejarah. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Letnan 1 Dul Arif yang panik setelah gagalnya gerakan 30 September segera membawa pasukannya melarikan diri ke Jawa Tengah. Tujuan Dul Arif dan pasukannya adalah kembali ke basis kesatuan asal mereka. Batalion Banteng Rider di Serondol, selatan kota Semarang, sampai di kota Cirebon, karena lapar akhirnya mereka melapor pada Komandan Detasemen Polisi Militer di Cirebon. Mayor Aris Respati, untuk minta makan, sejak dari Jakarta, pasukan itu tidak makan karena dapur umum yang dalam rencana gerakan dibebankan pada Mayor Suyono dari Auri tidak berfungsi sama sekali. Hampir semua prajurit yang terlibat G30S kelaparan saat gerakan. Mungkin ini salah satu sebab kekalahan mereka. Komandan CPM Cirebon, Mayor Aris Respati lalu melaporkan keberadaan pelarian Cakrabirawa itu ke Markas Komando Cakrabirawa di Jakarta. Selanjutnya diadakan penjemputan dari resimen Cakrabirawa sendiri ke Cirebon. Pelarian itu lalu ditampung di asrama Cakrabirawa di Jalan Tanah Abang. Sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara Salembah di Cirebon. Bukan hanya terdapat pelarian dari Cakrabirawa, tapi juga anggota Batalion Riders 454 di Ponegoro dan Brigade Infanteri 1 Kodam Jaya Anak Buah Kolonel Abdul Latif. Sementara itu, Komandan Kompidul Arif tidak ikut melapor di Cirebon. Dia memisahkan diri dari pasukannya. Bersama beberapa sisa pasukannya, Dul Arif berhasil mencapai Jawa Tengah. Tapi naas, nasib sial menghampiri Dul Arif dan anak buahnya. Di Cilacap, Dul Arif dan anak buahnya disergat tentara dan ditembak di tempat. Menurut Aldi Septian dalam artikel berjudul, Cakrabirawa dalam kekuatan militer era kepemimpinan Soekarno tahun 1962 sampai tahun 1967, yang ditulisnya. Pada tanggal 7 Maret tahun 1966, Majelis Hakim dengan Ketua Letnan Kolonel CKH Sujono Wiryohatmojo SH memutuskan bahwa Letnan Kolonel Untung Syamsuri Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa sekaligus Komandan Gerakan 30 September dan Ketua Dewan Revolusi bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Perjalanan hidup Let Kolonel Untung Syamsuri pun berakhir di depan regu tembak yang mengeksekusinya. Sementara itu, setelah keluarnya Super Semar, diadakan rapat gabungan empat angkatan bersenjata yang menghasilkan keputusan bersama Menteri Panglima Angkatan Bersenjata. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian No. 6-3-1966 tanggal 22 Maret tahun 1966. Isi dari keputusan itu adalah masing-masing angkatan menarik kesatuannya dari Resimen Cakrabirawa. Berdasar keputusan bersama itu, para pimpinan Resimen Cakrabirawa beserta pimpinan dari Detasemen Pengawal Khusus. Detasemen kawal pribadi dipanggil oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maraden Panggabean di Mabes Angkatan Darat. Kemudian, keluar keputusan untuk membubarkan Resimen Cakrabirawa. Pada tanggal 28 Maret tahun 1966 bertempat di Markas Besar Direkturat Polisi Militer Angkatan Darat yang terletak di Jalan Merdeka Timur Jakarta Pusat. Dilakukan seraterima tugas untuk menjamin keselamatan pribadi Presiden, Panglima Tertinggi Abri beserta keluarganya dari Brigadir Jenderal Sabur. Komandan Resimen Cakrabirawa, kepada Brigadir Jenderal Sudirgo Direktur Polisi Militer. Setelah surat keputusan tersebut keluar, maka seluruh anggota Resimen Cakrabirawa dibubarkan dan kembali ke masing-masing angkatannya. Dan tugas mereka secara resmi sudah selesai. Selanjutnya tugas penjagaan Istana Presiden baik yang ada di Jakarta maupun di Bogor dan Cipanas digantikan oleh Satgas Pomat atau Polisi Militer Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel CPM Norman Sasono. Hanya anggota detasemen kawal pribadi yang terdiri dari personel anggota kepolisian, saja yang masih diberi kepercayaan untuk mengawal Bung Karno beserta keluarga. Hingga pada suatu hari pada pertengahan tahun 1967. Ajun Komisaris Besar Polisi Mangil Marto Wijoyo selaku komandan detasemen kawal pribadi mendapat panggilan dari Panglima Kodam Lima Jaya Jenderal Amir Mahmud untuk menghadap ke markas besar Kodam yang lokasinya di samping lapangan banteng. Menurut Aldi Septian dalam artikelnya, di sana Mangil menghadap Mayor Jenderal Amir Mahmud disertai seorang perwira menengah Letnan Kolonel CPM Dodi Widodo. Selaku Wakil Komandan Satgas Pomat, maksud dari pemanggilan itu adalah untuk menyerahkan tugas pengawalan terhadap Presiden Soekarno kepada Satgas Pomat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!